Teknologi memang sangat memudahkan hidup kita ya, tapi pemirsa di rumah tau gak? Ternyata teknologi juga dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan kita. Salah satu teknologi yang dapat menimbulkan masalah kesehatan adalah pendingin ruangan atau air conditioner atau yang bisa disingkat AC. Menurut Dr. Scott Miske, assistant chair and professor di Occupational and Health Science University of Washington, AC dapat membuat kita jatuh sakit meskipun langkah terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh kondensasi yang mungkin menyebabkan berkumpulnya sel mikroorganisme di dalam AC atau yang disebut sebagai biofilm. Ketika AC dinyalakan, kipasnya menyebarkan bakteri-bakteri tersebut ke udara. Hal tersebut biasanya terjadi pada AC lama yang memiliki wadah kondensasi. Kalaupun kondensasi ini tidak berubah menjadi biofilm, dikhawatirkan juga tumbuhnya kapang yang kemudian bisa menyebabkan infeksi pernafasan atau respon alergi. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang selalu bekerja dalam ruangan ber AC memiliki kemungkinan untuk mengalami sakit kepala kronis dan rasa lelah yang terus-menerus terjadi. Mereka yang bekerja di dalam gedung terus-menerus dan terkena udara dingin sangat mungkin mengalami iritasi membran mukosa dan kesulitan bernapas. Hal itu membuat kita lebih rentan terhadap bilik, flu dan penyakit lainnya. Selain itu, berjam-jam menghabiskan waktu di lingkungan ber AC dapat menyebabkan kulit Anda kehilangan kelembapan. Apalagi jika Anda tidak membantu kelembapan kulit dengan mengaplikasikan lotion. Beberapa kasus kulit kering yang parah bisa mengakibatkan eksim atau penyakit kulit lainnya. Untuk mengurangi resiko berbahaya bagi kesehatan, AC harus dipersihkan dan dirawat secara teratur, karena jika tidak dampak yang terjadi adalah sebaliknya. AC yang kotor dapat menjadi sumber menumpuknya debu dan jamur sehingga justru dapat membuat kondisi kesehatan memburuk. Selain AC, kemajuan teknologi lainnya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan adalah smartphone. Riset yang ditugaskan oleh produsen ponsel pada tahun 2008 lalu menemukan fakta bahwa melakukan panggilan telepon sesaat sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur. Yang dapat menyebabkan sakit kepala keesokan harinya. Selain itu, jika kita bermain smartphone sebelum tidur, paparan dari cahaya smartphone membuat otak kebingungan apakah ini waktunya tidur atau terbangun. Sehingga otak akan berhenti memproduksi hormon melatonin. Berkurangnya hormon melatonin akan membuat Anda susah tidur, sehingga siklus istirahat otak pun terganggu. Jika sudah begitu, ingatan atau memori Anda bisa perlahan-lahan menjadi melemah. Siklus tidur yang terganggu juga dapat mengacapkan kerja hormon-hormon lain dalam tubuh. Salah satunya, hormon pengontra lapar. Akibatnya, Anda bisa lapar terus menerus dan beresiko pada obesitas. Menurut penelitian, penggunaan smartphone juga dapat menyebabkan presbiopia atau ketidakmampuan mata untuk fokus melihat objek yang dekat. Yang biasanya mulai diderita orang berusia 40 tahun ke atas. Penyakit itu dapat muncul akibat kebiasaan melihat layar smartphone dengan jarak yang sangat dekat. Paparan cahaya layar smartphone juga dapat mengurangi tingkat kedipan mata yang berimplikasi pada ketegangan mata, iritasi mata, kekeringan, hingga mata kabur. Selain merusak mata, penggunaan smartphone dapat mengubah postur tubuh kita. Seperti yang dipaparkan oleh Kirsten Lowe, seorang fisioterapis, bahwa tubuh kita merupakan produk dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Dapat dilihat sekarang banyak orang yang merasakan sakit di leher atau bundaknya. Hal ini disebabkan karena kita sering mencondongkan badan ketika membaca sesuatu di smartphone. Posisi seperti itu dapat meremukkan bagian atas tulang belakang dan menekan saraf yang menuju ke kepala, sehingga menyebabkan sakit kepala serta rasa kaku dan kelelahan. Selain AC dan smartphone, ternyata TV juga berdampak buruk bagi kesehatan lho pemirsa. Menonton TV terlalu lama dapat memunculkan masalah penyakit degeneratif, seperti penuhan dinis serta penyakit kronis lainnya. Para ilmuwan di Skotlandia menemukan fakta bahwa seseorang yang menghabiskan waktu di depan televisi 2 jam sampai 4 jam sehari akan meningkatkan resiko serangan penyakit jantung dan kematian dini. Para peneliti membandingkan tes kesehatan mata pada anak-anak yang sering menghabiskan waktu untuk bermain di luar, ternyata anak-anak yang lebih sering melakukan aktivitas fisik, baik di ruangan atau di luar ruangan, lebih sehat matanya. Para penelitian menyarankan kepada orang tua agar mengubah kebiasaan anak-anak, dari menonton televisi menjadi aktivitas fisik, seperti bermain di taman paling tidak 1 jam setiap harinya. Selain itu, menonton TV juga dapat memperbesar resiko terkena serangan jantung. Hal tersebut terjadi karena saat seseorang menonton televisi, maka tubuhnya sedikit sekali bergerak dalam waktu yang relatif lama. Kurang aktif bergerak serta mengomil berlebihan saat menonton televisi merupakan faktor pemicu obesitas atau kegemukan. Menurut penelitian dari Jepang, kebiasaan menonton TV lebih dari 5 jam akan memicu terjadinya pembekuan darah. Pembekuan darah bisa mengakibatkan emboli paru atau gumpalan darah menyumbat arteri pulmonalis. Salah satu penjagaan penyakit emboli paru tersebut ialah dengan banyak melakukan kegiatan fisik, sehingga aktivitas pasif seperti menonton TV terlalu lama perlu dihindari. Pemirsa Dr. Oz, itulah penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan oleh produk teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Untuk menghindari dampak buruknya, ayo kita lebih bijak dalam penggunaan teknologi-teknologi tersebut ya. Apa saja tips-tips memilih buah, sayur, dan ikan yang baik? Jangan sampai ketinggalan informasinya setelah yang berikut ini ya.